Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Seperti NJ Channel kali ini yang Akan kita bahas yaitu Mengenai calon presiden 2024 Anies Baswedan Nama Pak Anies Baswedan Itu memang menjadi Serotan publik teman-teman Disamping beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta Kata orang Gubernur DKI Jakarta ini adalah Gubernurnya Indonesia maka sangat wajar Kalau Pak Anies Baswedan ini Menjadi solotan publik Bukan hanya warga DKI Jakarta Tetapi di luar Jakarta Ini turut menyorot Pak Anies Baswedan Yang kedua ketokohan Pak Anies diakui Karena di beberapa tempat Ini sudah saling Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 Padahal Pak Anies ini tidak koordinasi Dengan para relawan-relawan tersebut Karena posisi Pak Anies masih menjadi Gubernur DKI Jakarta Namun tanpa koordinasi pun Relawan itu rela Mendeklarasikan Mencurahkan waktu biaya tenaga Untuk deklarasi Pak Anies Baswedan Dan bahkan kemarin Ada anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Yang turut mendoakan Pak Anies Untuk menjadi calon presiden 2024 Bahkan untuk menjadi presiden 2024 Dan anggota DPRD dari fraksi Gerindra itu adalah M. Taufik Tetapi teman-teman Hari ini M. Taufik Diberhentikan Dari keanggotaan DPRD DKI Jakarta Saya tidak tahu alasannya Kenapa M. Taufik ini diberhentikan Dicopot Tetapi kita sudah memprediksi Ini mungkin karena Pak Taufik ini Mendukung Pak Anies Untuk 2024 Bahkan mendoakan Pak Anies Jadi presiden Mungkin di internal Gerindra ini Merasa tidak nyaman dengan Doa yang disampaikan Pak M. Taufik kemarin Untuk Pak Anies Baswedan Kenapa begitu? Karena Gerindra ini sudah punya calon Calon presiden yaitu Pak Prabowo Subianto Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita lihat berita yang satu ini Kita ambil berita teman-teman Dari kumparan news Lisa Patria Copot M. Taufik Dari Wakil Ketua DPRD DKI Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD Gerindra DKI Jakarta Riza Patria Mencopot Mohamed Taufik Dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Taufik Ia mengatakan Berita pencopotan ini disampaikan Riza Yang juga wakup DKI Jakarta Itu secara alisan Pak Riza sih udah ngomong Nyampein aja Saya jawab ya gak apa-apa Kata Taufik kepada wartawan Di Balai Kota DKI Jakarta Jumat 1 April 2022 Taufik mengatakan Dirinya menerima putusan itu Sebab menurutnya Keputusan tersebut adalah Keputusan bersama Partai Gerindra Kalau memang itu keputusan organisasi Saya gak akan bantah sambungnya Taufik menyampaikan Kemungkinan posisinya akan digantikan Oleh Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani Yang saya dengar sih Ketua Fraksi Bu Rani Saya belum lihat suratnya jelasnya Taufik mengaku dirinya Tidak mengetahui dengan pasti Apa alasan dari pencopotannya Namun ia menegaskan Ia hanya dicopot dari jabatannya Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Bukan keluar dari Gerindra Sampai saat ini saya masih di Gerindra Ya kita tunggu saja Santai-santai saja dulu Bungkas Taufik Nah itu teman-teman Kabar mengenai M. Taufik Yang diberhentikan dari Keangkutan sebagai DPRD DKI Jakarta Ini menarik teman-teman Karena selama ini M. Taufik ini loyal kepada Partainya Kepada Partai Gerindra Nah kali ini memang Menjadi berbeda teman-teman Ketika kemarin Pak Taufik ini Mendoakan Pak Anies Untuk menjadi Presiden RI 2024 Mungkin kalau saya melihat Faktor inilah yang Membuat Pak Taufik ini Diberhentikan sebagai anggota DPR Jadi kita melihat Sebegitu takutnya Kalau Pak Anies ini Benar-benar menjadi Presiden Teman-teman Sampai Orang yang Mendoakan saja Ini diberhentikan Dari keangkutan DPRD Walaupun Pia Partai Gerindra ini Tidak Menjelaskan Kenapa Dia dipecat Dari keangkutan DPRD Tapi kita sudah memperkirakan Ini sebabnya mungkin Karena Mendoakan Pak Anies Untuk menjadi Presiden Bahkan teman-teman Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Despon Mahisa ini Malah mempersilahkan M. Taufik Untuk bergabung Ke Nasdem Jadi Ini diarahkan Masuk ke Nasdem Tidak menjadi bagian Dari Gerindra Tetapi Pak Taufik juga mengatakan Bahwa dirinya dipecat Dari jabatan Sebagai anggota DPR Bukan dipecat Dari keangkutan Partai Gerindra Jadi ini Menjadi hal yang menarik Kenapa Harus diperhentikan Pak Taufik Dan pihak Partai Nasdem sendiri Sebenarnya cukup welcome Cukup menerima Dengan sepenuh hati Kalau Pak M. Taufik ini Pindah ke Partai Nasdem Karena namanya Partai politik ini Memerlukan Banyak dukungan Banyak orang Dengan banyak orang ini Maka akan banyak suara Ini logika itu Sangat rasional Teman-teman Jadi kalau ada orang Yang diperhentikan Dari suatu partai Kemudian pindah Ke partai lain Partai lain inilah Yang diuntungkan Karena Pak Namanya DPR ini kan Punya konstituan Punya Anggota Punya pemilih Nah Kalau dia pindah ke Nasdem Maka pemilihnya ini Tentu diajak Untuk pindah ke Nasdem Jadi yang sangat diuntungkan Ya Saya pikir ya Nasdem Kalau Pak Taufik pindah Tetapi ini kan masih Wacana dari Desmond Mahesha Bahwa M.Taufik katanya Mau pindah ke Nasdem Itu teman-teman Dinamika Politik Yang ada Di partai Gerindra Karena Bagaimanapun juga Teman-teman Pak Prabowo ini Masih punya Minat Dan Pihak partai Juga masih punya Minat Untuk mengusung Prabowo Di 2024 Pertanyaan kita Apakah Pak Prabowo Masih laku Di 2024 Walaupun Sekarang kita tahu Teman-teman Surveinya Pak Prabowo itu Masih nomor satu Elektabilitasnya itu Disukai oleh publik Oleh masyarakat Tetapi ingat Teman-teman Partai Gerindra Itu besar Itu juga Berkat dukungan Dari Sahabat-sahabat Teman-teman Aktivis 212 Yang kemarin Memperjuangkan Pak Prabowo Sehingga Suara dari 212 Ini banyak Masuk ke Partai Gerindra Sehingga Partai Gerindra Menjadi Partai yang Besar Tetapi Sangat Berbeda Teman-teman Jika nanti Di 2004 Teman-teman 212 Tidak mendukung Partai Gerindra Tidak memilih Pak Prabowo Tentu Suara dari Gerindra Juga akan Turun drastis Jadi Efek Ekor Jas Kalau saya Mengatakan Kenapa Gerindra ini Menjadi Partai yang Besar Ya karena Kemarin itu Kan hanya Dua pilihan Pak Jokowi Bersama GM Arfamin Pak Prabowo Sama Pak Sandaga Uno Otomatis Masyarakat Terpelah menjadi Dua Kalau tidak Ke Pak Prabowo Ya ke Pak Jokowi Sehingga Apapun Alasannya Dua partai Pendukung Presiden ini Tentu akan Menjadi Besar Kita Lihat BDIP Menjadi Besar Partainya Karena Efek Ekor Jas Dari Calon Presiden Tadi Sekarang Misalkan Nanti Ada Pak Anies Baswedan Ada Pak Prabowo Mungkin Puan Juga Maju Itu Juga Akan Berbeda Lagi Jadi Partai Partai Yang Mengusung Tokoh Calon Presiden Itulah Yang Akan Diuntungkan Akan Menjadi Besar Karena Masyarakat Indonesia Akan Terbelah Pada Saat Akan Memulih Calon Presiden Jadi Akan Terbelah Dua Atau Terbelah Tiga Tergantung Berapa Banyak Calon Presiden Yang Akan Dusung Di 2024 Itu Teman Teman Terkait Pak Anies Baswedan Yang Menjadi Fenomena Bahkan Pak M Taufik Ini Diberhentikan Dari Keanggotaan DPR Mungkin Gara Gara Mendukung Pak Anies Di 2024 Dan Terima Kasih Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share Dan Comment Channel Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh